Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan kakak Jumat apakah banyak saudaraku semuanya teman-temanku adik-adikku semuanya yang ada dimanapun Indonesia Singapura Malaysia Hongkong Arab Saudi Abu Dhabi yang dimanapun tengah hari ya pukul tiga setengah lebih apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan diberikan semua dengan keadaan sehat alafiat enggak ada suatu apapun dengan awos karena wotona amin amin ya berada amin teman-temannya makan siang belum ini kalau udah makan saya ikuti kak Jum kaju mau masak ayam masak merah ya ayam masak merah ayam masak merah ayam masak merah bumbunya eh bumbunya saya potong-potong bawang-bawang bumbu ya bawang bumbu satu saya potong-potong eh kayak panjang-panjang gini ya saya potong panjang-panjang terus ada ada cili kering ada cili kering ada bawang putih bawang putih ada pada saya ada yang jembluk gini ya ini tahu dari mana ada bawang kecil ada bawang bumbay juga terus ada bumbu ayam gistok ada serai ada cili ada cili gede ada cili gede ada cili cili rawit cili rawit ada laos ada ah kok laos ini aja ya ginger kalau di Singapura jadi sini jahe ada cili merah sudah ya ini cili merah ini bawang putih bawang kecil bawang bumbay bumbu ayam gistok serai bawang cili besar cili rawit ginger ya ataupun jaya terus ada sama tomat ada bawang tadi yang potong-potong-potong panjang ada bawang terus ada garam gula pasir gula melaka gula merah ya gula melaka merica 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 putih ya kalau di Singapura apa namanya lada putih kalau di Indonesia merica ya merica terus ada sos sos tomat sos cili sos cili terus ada tomat tomat bangu ini kecap ini kecap apa namanya saya lupa saya ini ini saya lupa namanya ini kecap ya jadi ada benda macam empat macam ada sos sos tomat sos tiram ya sos tiram sos tomat sos tiram ini sos tomatnya sos tomatnya kayak gini sos tiramnya kayak gini terus ada ada cili-cili sos juga terus ada kecap oke ada empat macam sos bumbunya banyak sekali ya temen-temen ya eh terutama saya mau masukin dulu bawang putihnya ya eh saya masukin dulu ke wajannya ini yang bawang merahnya ya merahnya saya masukin dulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu wa sallallahu wa sallamah Muhammad bisa masukin saya saya pakai kamera di temen-temen jadi nggak bisa megang kamera kesan-temen ya ini saya udah masukin bawang merahnya aku masukin dulu di ongsen dulu sampai sampai menguning ya temen-temen ya sampai sampai kuning ya ini ayamnya ayamnya aku udah bumbuin garam sama barang sama kunir serbuk ya saya bumbuin garam sama kunir serbuk terus saya mau goreng nggak lama-lama temen-temen ya gorengnya mungkin sekitar udah kekuningan lah udah kekuningan udah selesai kekuningan diselesai ya saya mau masukin ayamnya dulu ya ya udah udah panas apinya Bismillahirrahmanirrahim nah oke ceweknya udah mengunik saya memblender mau blender ini ya memblender dulu yang 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 aku udah ketujukan tadi aku mau blender dulu ya pertama pilih-pilih tadi pilih-pilih kering tadi terus pilih yang besar masukin sudah deh kalau kalau seringnya tak payah disini teman-teman seringnya aja dimasukin aja karena enggak perlu anukan nggak perlu lembut masukin aja gitu berlebih dahulu ya Smith semakin udah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diambil tisu biar ayamnya nanti yang meresap di tisu temen-temen ya kalau tidak taruh tisu nanti ayam minyaknya banyak sekali ini pun sudah mulai sudah harum ya temen-temen ya sudah harum sekali temen-temen ayamnya nih gak usah kayak goreng dimakan bukan ayamnya pokoknya asal udah udah mulai mengundeng kayak kemasan gitu udah kayak kuning emas ya udah diangkat gak apa-apa karena ini untuk penyedap rasa aja temen-temen udah aku goreng aku masukin temen-temen dan masukin lagi ya ayamnya ya aduk lagi bintunya ini udah aku masukin ini temen-temen ya ini garam garam gula pasir gula-gula pasir daun-jaun jeruk sama lada putih ya masukin sama gula-gula merah ya gula-gula merah ya gula melaka gula merah kalau di jawa saya masukin sini semuanya masukin masukin serai juga ya masukin serainya di dalam serainya di sebelah sekali ini serainya eh masukin serai ke dalamnya sudah nanti sedap sekali temen-temen ya namanya ayam masak merah ya masak-masak merah tuh masak cili lah ya temen-temen ya sekarang saya mau memotong bawangnya ya saya kalau masak selalu lap-lap temen-temen karena saya tak suka kotor ya saya sukanya bersih nggak suka kotor-kotor jadi saya mau memotong tomatnya sambil menggoreng lomboknya silinya lombok tapi temen-temen ya 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 Oke, sudah selesai tomatnya Sudah selesai tomatnya, ayamnya sudah digoreng teman-teman ya Tepat sekali ya Ini, aku sudah ayam, saya nak menguneng lagi yang ini ya, tepat ya Ini cuma digoreng kuning, saya teman-teman, jadi tidak kayak digoreng sifat makan, nanti kan digoreng di situ Dimasukkan ke bingung sifu nanti Ini sudah mulai menguneng lagi ya Anggunya pun sudah meresap nih, jaharu Ini sudah harum Kalau, tadi kali-kali ngomong teman-teman ya, kalau saya masak tuh, saya nggak bisa kayak nyepatin video, nggak bisa ya Pokoknya saya ya harus kayak gini, kalau masak ya kayak harinya saya masak sama gitu Jadi digoreng dulu sampai harum-harum wangi gitu ya Ini sudah mulai memasak lagi ayamnya Ini sudah mulai memasak lagi ayamnya Saya ambil dulu Ini sudah mulai memasak Uuu, mudah Sampai semuanya Uuu Uuu Uuu, mudah, mudah Uuu oke temen-temen sudah kalau temen-temenku kawan-kawan ku, adik-adikku semuanya kalau suka Kak Jum punya resep masakan di Singapura Kak Jum punya masak ya kalau temen-temen suka ikut ini resepnya saya kasih tau ya nanti kalau mau masak ya itu resepnya gitu masak-masak ya resepnya ini saya udah kureng ini sudah selesai oke sudah selesai saya matikan kompornya sudah selesai ya saya matikan dulu kompornya sudah selesai, sekarang tinggal ngasih ini nggak lupa temen-temen ya nanti ada bumbunya ayam di stop ya jadi kalau masak tuh itu nggak pernah lupa temen-temen pasti saya taruh ya ayam di stopnya pasti saya taruh saya karena siap bumbunya ini sekarang kalau panik kalau mislum naik saya ait cempat laburum tidurum laburum 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 saya mulai bau teman-teman saya mulai berhidung ya kalau tidak bau sangat tidak enak teman-teman tidak sedap Aduh sampai harumnya saya masukin tomatnya saya masukin tomatnya kita masukin bismillahirrahmanirrahim saya masukin tomatnya ya terus saya masukin bumbu ayamnya ya bumbu ayamnya saya masukin sekali setengah dulu teman-teman kalau tidak cukup sudah tambah lagi ya kalau kebanyakan pun nanti tidak enak saya masukin bumbu ayamnya ini namanya bumbu masak ayam merah coba kalian coba ya pokoknya rasanya mantul manus pokoknya mantul sekali bumbunya bermacam-macam ya pas itu nanti saya masukin empat macam warna ini tadi kecap sedikit kecap tomat 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 sos ya pokoknya secukupnya selera kalian semuanya suka ya selera suka-suka kalian cuma suka seberapa masukin ada cili sos selera kalian semuanya kalau mau ikut kacu masak kacu ya selera kalian semuanya namanya bukan selera orang ya selera orang yang masak semuanya oke udah masak semuanya udah tomat udah ayam kalau kalian mau taruh air boleh kalau tak taruh air pun boleh terserah selera ya jadi tomatnya udah tomatnya udah berair temen-temen enak sekali enak sekali namanya masak ayam merah ya ayam merah bumbunya bumbunya macam-macam temen-temen ada berapa banyak bumbu warna berapa mungkin ada sekitar 15 ke 16 bumbu ya kalau ayam merah di Singapura ya nah nanti ini udah sedap sekali temen-temen sana rasa ya mantul maknyus sedap sekali nanti taruh kurang gula ya tambah gula tambah garam ya taruh kurang gula oke udah siap kalau selesai masak temen-temen ya Kak Cung terus dilap ya dilap semuanya dimasukin lagi ke dalam lemari biar gak kotor itu blendernya jadi kalau majikan nampak apa nampak blendernya bersih apa-apa kan majikan suka ya oke saya akan cutin nah oke sedap sekali udah masukin lelap juga sininya oke saya lap saya simpan dulu oke sudah sekarang tegar mungkin ini masak kayaknya sih kurang masin sikit temen-temen ya karena karena kalau yang suka masin kalau yang suka masin sih gak apa-apa ya pokoknya rasanya kalau mau ikut ya pokoknya rasanya mantul ini semuanya Indonesia ada temen-temen ya semua bubu ini Indonesia ada ya tinggal kalau kalau kalian semuanya ada adikku temen-temenku kakakku adikku karena kan tua saya pas gak tau ya karena saya udah tua ya pokoknya resepnya Indonesia ini ada semuanya benda bahannya ada kalau rasa kalau memikir kenduri apa ya kalian harikan ayam digoreng kalau gak digoreng nanti kalau gak digoreng nanti dihitung digoreng nanti dibakarlah dibakarlah inilah sebab sekarang bikin resep kayak dimikin masak merah coba kayak gimana ya dimasak merah nanti kan orang kalau dimasak merah nanti adalah lauknya kayak kering-kering kayak apa nanti lidahnya kan berbeda merasakannya gitu ya kalau digoreng itu kan bosen gitu ya coba dimasak dimasak merah coba nanti oh rasanya kalau berbeda ya dimasak merah ini ringan aja kalau digoreng dia goreng ayam juga ya itu cuma ditambahin berambang bawang miri gak ada rada putih serai daun jeruk rada putih terus kecap-kecap tadi itu semua ini benda Indonesia semuanya ini Singapura gak Singapura gak ada maksudnya Singapura tapi ini benda ini benda Indonesia juga gitu loh Indonesia ada jual juga sama gitu loh lama teman-teman ya saya akan masuk olimpin ini saya lama sudah oke bumbunya ya saya cuci dulu oke sudah sudah rasanya sudah mantul baru dimasukin ayamnya teman-teman nanti kalau nanti kalau belum ayah belum bau bumbunya belum bau dimasakkan ayam rasanya nanti kayak gak alam gak ngidul gitu teman-teman berbeda gitu jadi ayamnya nak kena apa bumbunya nak kena nak kena masak dulu sampai baunya tuh harum dirasa udah meresap di lidah tuh udah dirasain udah sedap gitu barulah dimasukin ayamnya gitu ya oke sekarang dimasukin ayamnya boleh udah hancur punya tomat cuma udah hancur pokoknya enaknya sekali teman-teman ya oke saya masukin ayamnya ya Bismillahirrahmanirrahim oke ayamnya ayamnya oke wah inilah masak ayam merah ya kalau taruh sedikit sedikit apa tuh itu boleh ya sedikit air ya biar bumbunya menyatu ya wah ini teman-teman wah menggoda selera menghabiskan nasi pokoknya menggoda menggoda selera inilah namanya ayam masak merah ya wah ini kayak karjum rasanya rasanya menggoda sudah sudah nanti kalau sudah ini teman-teman ya kalau saya matikan videonya nanti kalau teman-teman mau ikut masakan kayak karjum apinya apinya di apinya dikecilin taruh apa namanya air sedikit aja biar biar gak lengket itu ya biar gak lengket apanya ayamnya biar gak gosong ya karena dia gak boleh taruh air sebetulnya sedikit aja untuk apa ayamnya biar bisa memasak gitu ya gitu aja nyemak-nyemak gitu aja teman-teman nyemak-nyemak itu apa oke sudah pokoknya rasanya wis menggoda selera pokoknya oke sudah selesai saya tunjukin sekali lagi teman-teman ya sebentar ya saya nak ambil mana tadi laksana dulu saya nak ambil tutupnya saya mau tutupin saya mau tutupin saya nak kasih tunjuk sayang-sayangku semuanya cinta-cintaku semuanya kalau kalian semuanya suka masakan Kak Jum suka video Kak Jum ini ini cantik sekali masanya Masya Allah sedap sekali ya tuh sedap sekali masanya sekarang Kak Jum tutup biar ayamnya meresap sendiri nanti kalian setiap setiap ditengok ya ditengok udah lembut belum udah masak belum oke udah masak belum ditutup nanti udah kan kalian tahu kalau ayam dia ada masukin tutupin nanti sebentar ditengok udah rasa bumbu semuanya di ayamnya udah meresap matiin itu aja ya pokoknya sudah selesai dibuka ditengok ayamnya udah meresap bumbu belum udah meresap dirasa udah rasa ayam sama bumbunya udah meresap matiin itu aja oke oke saya akhiri video Kak Jum kalau adik-adikku kakak-kakakku teman-temanku semuanya saudaraku semuanya kalau suka video Kak Jum kalau ikut masakan Kak Jum kayak begini dijamin mantul maknyus sedap sekali oke oke saya akhiri kalau suka video Kak Jum suka youtube-nya Kak Jum vlog-nya Kak Jum Kak Jum minta tolong di subscribe di komen dan di like terima kasih banyak bye-bye assalamualaikum i love you aku sayang sama kalian semuanya bye-bye 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 Terima kasih.